Ratusan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Karawang rela antri berdesak-desakan dan berkerumun untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Operasi pasar yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang ini bertujuan untuk meringankan beban warga dan juga untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran yang menembus angka Rp20.000 per liternya. Meski harus antri berjam-jam dan berdesak-desakan, ratusan warga dari berbagai daerah di Karawang tetap antusias untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liternya. Kegiatan ini diadakan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan membawa kartu tanda penduduk Kabupaten Karawang, warga bisa menembus 2 liter minyak goreng kemasan. Harganya berapa? Harganya Rp14.000. Rp14.000 per liter. Untuk satu botol ya? Iya. Ini satu orang dikasih berapa, Bu? Banyak. Boleh belinya berapa? Berapa? Dua. Emang harga di pasaran berapa sekarang, Bu? Harga di pasaran kalau di Rp4.000 biasa antara Rp40.000, kalau lagi di store Rp38.000. Agar seluruh warga mendapatkan jatah minyak goreng secara merata, di seperindah Kabupaten Karawang, menjatah tiap warga hanya boleh membeli 2 liter minyak goreng atau 2 kemasan dalam bentuk botol. Operasi pasar murah ini menyediakan sebanyak 7.200 botol untuk dua lokasi, yakni di halaman kantor Dinas Disiperindak dan di Kecamatan Katawaluya. 7.200 kemasan minyak goreng dalam kemasan 1 liter. Ada ini ya Pak, pembatasan pembelanjaan untuk warga sendiri? Warga yang menunjukkan KTP Karawang diberikan sempatan untuk membeli 2 liter atau 2 botol dengan harga Rp400.000. Warga merasa terbantu dengan adanya operasi pasar yang digelar di Karawang. Namun warga berharap operasi pasar bukan hanya pada komoditi minyak goreng saja, akan tetapi juga kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, telur, dan beras yang dibutuhkan sehari-hari. Namun disayangkan, operasi pasar ini justru menimbulkan kerumunan yang tak terkendali. Minimnya jumlah petugas keamanan membuat warga abe protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak satu dengan yang lainnya, padahal saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tariana, Karawang